oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi sahabat semua kali ini kita akan mencoba merakit alat restore tabung CRT dimana alat ini harus kita punya untuk merestore tabung CRT TV yang kehilangan warna nah disini kita harus menyiapkan bahan-bahannya seperti trapo 2 ampere trapo 0 nah harus di sini tegangannya ada 6 pol 9 pol dan 12 pol ini kita pakai untuk menyalakan header pada soket CRT lalu piting balon pohlam 1 buah dan balon pohlam yang kita pakai adalah 5W setelah itu kabel secukupnya jadi itulah bahan-bahan yang kita perlukan pada saat ini dan tambahan lagi kalau bisa kalau ada soket CRT tidak pakai ini juga bisa cuman untuk memudahkan saja Anda bisa pakai jepitan buah ya juga bisa nah skemanya seperti ini jadi disini yang saya ditandai dengan tanda panah pada tegangan 9 pol dan 12 pol sebagai cadangan ketika header tidak bisa menyala pada tegangan 6 pol bisa anda pindah ke tegangan 9 pol nah jika 9 pol balon pohlam tidak menyala anda bisa tambahkan dengan tegangan 12 pol sehingga bisa menyalakan balon pohlam tersebut jadi ini menuju ke header 1 dan header 2 dan bisa bolak-balik mana-mana juga bisa header 1 header 2 nya nah bisa ada screenshot skema tersebut ini yang saya pakai merestore tabung pada video kemarin jadi disini kita menggunakan trapo 2 ampere sekarang kita akan rakit saja langsung pertama kita solder grup kabel yang ke header ini ke header dan yang kedua ini yang ke header lalu untuk tegangannya kita pakai 6 pol dulu nanti kalau balon pohlam tidak bisa bisa anda pindah-pindah ke tegangan 9 pol dan 12 pol sebaiknya pakai tegangan kecil dulu oke sudah terpasang yang ke header 1 dan header 2 nya jadi supaya tidak keliru nanti kita pasang pada soket CRT oke sekarang kita pasang untuk tegangan ke header nya disini sudah terpasang untuk tegangan ke header 2 nya sudah terpasang dan untuk tegangan ke header 2 nya oke 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 disini disini seperti yang sudah saya katakan tadi bisa kiri kanan dipasang terbalik tidak apa-apa nah selanjutnya kita pasang kabel yang menuju ke pin G1 dan RGB jadi disini kita pakai kabel biru kita solder pada trapo nya saja karena ini yang menyuplai ke G1 dan RGB adalah tegangan listrik PLN220 ya ini kita pakai untuk ke G1 jadi seraja saya solder pada trapo supaya tidak memakan banyak bahan jadi bisa kita satukan dengan stacker yang ke trapo juga nah ini yang ke pin RGB kita pasang pada balon balam kita pasang secara seri masuk ke sini dan kita sambung secara seri kabel yang ke RGB nah seperti ini teman teman jadi ini masuk ke RGB supaya tidak keliru makanya saya solder pada trapo nya disambung langsung ke listrik PLN220 juga bisa oke rakitannya sudah jadi alat restore tabung CRT tersebut nah seperti ini kawan semua nah dan yang ini kabel seperti yang sudah saya katakan dari untuk G1 dan yang ke pin RGB jadi ini anda pindah-pindah kabel yang satu misalkan R atau red merah green hijau dan blue biru nah supaya anda tidak keliru tentukan dulu untuk kabel G1 nya jadi ini tidak akan pindah-pindah jadi tetap disini untuk Tegangan PLN220 masuk ke G1 nah ini tidak akan pindah-pindah ini tetap disini kita solder nah ini yang ke RGB yang ini akan pindah-pindah misalkan kita menembak yang hijau kita taruh pada pin KG pada soket CRT nah ini untuk hijau nya yang ini untuk merah dan yang ini untuk biru atau KB misalkan kita mulai dari KG nya jadi kita solder disini pada pin KG nya jadi setelah selesai penembakan pada pin KG Anda bisa pindah kabel ini kabel merah ini ke pin KR atau KB jadi yang ini berpindah-pindah cuma G1 saja yang tetap sama header nya nah ini kita pakai balon-balon sekarang kita pasang stacker atau kabel stacker yang ke trapo dari listrik PLN jadi sengaja saya satukan disini supaya lebih simple dan praktis jadi tidak memakan banyak kabel atau stacker oke seperti ini rakit jana nah sekarang sudah jadi seperti ini apakah bisa dipahami nah ini yang ke listrik langsung jadi seperti itu teman-teman nah ini yang ke header dan untuk caranya penembakannya sudah saya upload pada video yang kemarin jadi bisa anda lihat disana bagaimana hasilnya pekah bisa atau tidak bisa anda lihat disitu jadi cara ini memang gampang sekali dan tidak terlalu rumit pembuatannya oke teman-teman mungkin itu saja tutorial dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like, share, dan komen dan subscribe channel ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa